Intro Pemirsa Senin Pagi Gubernur Riau Syamsuar resmi mengambil sumpah jabatan dan melantik pejabat Wali Kota Pekanbaru atau PJ Kota Pekanbaru Muflihun dan juga PJ Bupati Kampar Kamsol Gubernur Riau Syamsuar resmi mengambil sumpah jabatan dan melantik Kamsol sebagai penjabat PJ Bupati Kampar dan Muflihun sebagai PJ Wali Kota Pekanbaru di gedung daerah Balai Pahu Janggi pada Senin Pagi Penunjukkan penjabat Wali Kota Pekanbaru dan penjabat Bupati Kampar ini berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.14-1223 dan 131.14-1222 Tanggal 13 Mei 2022 tentang pengangkatan penjabat Wali Kota Pekanbaru dan penjabat Bupati Kampar Samsuar menyampaikan penunjukkan penjabat kedua wilayah tersebut adalah sebagai upaya agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan dan stagnansi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar hingga tahun 2024 mendatang Tadi kan ada kekasih ya PR-nya jadi gini ini kan suasana sekarang kan COVID-19 ini dua tahun ini tidak mudah terpaksesnya bisa diampaikan tidak seperti biasa-biasa jadi kalau pemimpinnya tidak punya kekasih surat makanya saya minta kepada mereka karena itu juga saya telah menunggu perasalahan tugas jadi tidak PLH jadi lepas tanggung jawabnya di Sekwan lepas tanggung jawabnya di pendidikan gak usah dipikir dengan pendidikan perasalahan tugas adalah masalah sehingga dia fokus setelah tugasnya baik sebagai penjabat Wali Kota Pekanbaru PRT Sekwan, Pak Joni Iwan Distrik Job Penyelawan Dari itu hari ini Gubernur Riau Samsuar memberikan kepercayaan kepada penjabat yang baru dilantik ini untuk dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan amanah yang telah diberikan Norkomala dan Hermansyah melaporkan